Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin ya reba'al Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, kita akan kembali meneksi beberapa permintaan kalian Dan sudah kalian kirim di Instagram Kali ini ada permintaan dari Sorry saya Begini guys, ada beberapa video memang yang saya list beberapa video gitu Jadi agak-agak memang ada beberapa yang baru saya lihat sekarang Jadi sorry untuk kalian semua guys yang sudah Terima kasih untuk kalian yang sudah merekomendasi beberapa video Tapi belum sempat saya Tapi baru sempat saya reaksi sekarang Dan bagi yang belum sempat saya lihat Ya nanti pasti akan saya lihat guys Oke, video yang akan saya lihat kali ini guys Berjudul Reaksi Rakyat Malaysia Lagu Negaraku Kita akan lihat sama-sama guys Seperti apa videonya Oke, 1, 2, 3 Play Lagu Negaraku biasanya dimainkan ketika Perhimpunan atau upacara rasmi Oke Apakah reaksi rakyat Malaysia semasa lagu Negaraku dimainkan pada waktu biasa Oke, berarti lagu Negaraku ini Tidak sembarangan ya Tidak sembarangan diperdengarkan Dan mungkin ada protokol Ada peraturan tersendiri ya di Malaysia ya Untuk memainkan atau memutar lagu ini guys Tidak sembarangan mungkin ya Oke Kita lanjut KFC ya ini ya Sepertinya ini ada kamera tersembunyi guys Ini masa pandemi ya Masih masa Corona Semua orang pakai masker keluar rumah Semua orang mulai kebingungan Oke Sama mereka Dan mangdaku Dan mangdaku Dan mangdaku Dan mangdaku Dersantun-manda Jangan magdam Semanggam Sampai jumpa. Sampai jumpa. Singkat juga ya videonya ya. Cuman 1 menit 24 detik. Oke guys. Itu tadi. Mungkin lebih seperti sosial eksperimen kali ya. Jadi lagu ini dimainkan bukan di waktu-waktu resmi, upacara resmi atau di acara selain acara-acara di... Apa acara-acara di upacara-upacara seperti itu mungkin ya. Saya sendiri jadi ingat zaman dulu guys. Zaman waktu saya kecil. Waktu saya kecil dulu itu saya pernah lihat film Boboho. Film dari Hong Kong. Jimmy Lin kalau nggak salah pemerannya atau siapa saya nggak lupa. Itu ketika beberapa scene diputar lagu negara China. Itu Boboho dan keluarganya otomatis berdiri. Langsung berdiri dan memberikan hormat. Dan pada saat itu saya juga berpikiran. Oke jadi harusnya memang seperti itu ya. Harusnya peraturannya mungkin ketika lagu negara kita diputar. Kita harus berdiri untuk menghargai perjuangan para pejuang gitu sebenarnya. Tapi nggak tahu apakah memang itu peraturannya seperti itu, protokolnya seperti itu. Saya nggak tahu sendiri apakah memang itu adalah terbawa-bawa dari film itu gitu guys. Saya sendiri nggak tahu ya sebenarnya. Karena yang saya tahui memang untuk lagu negara kita diputar itu di saat upacara-upacara resmi kita sebenarnya berdiri tegak dengan hormat menghadap bendera gitu. Nah bagaimana kalau dalam kondisi tidak ada benderanya gitu hanya lagunya saja. Saya rasa mungkin seperti yang tadi kita lihat di video guys. Salah satu bentuk penghargaan atau menghormati perjuangan zaman dulu atau menghormati negara kita sendiri adalah dengan cara menghargai simbol-simbol ya. Simbol-simbol negara itu sendiri ya. Antara lain ada lambang negaranya adalah bendera lalu lagu, lagu negara juga. Itu adalah simbol, salah satu simbol dari sebuah negara. Dan dengan dinyanyikannya lagu ini itu menurut saya memang mempertegas sih. Mempertegas bahwa kita bisa menyanyikan lagu ini dengan leluasa, dengan lantang di era kemerdekaan ini adalah bekat perjuangan para pahlawan dahulu gitu. Ini adalah sebagai sebuah tanda bahwa kita memang benar-benar sudah merdeka gitu. Kita memiliki lagu ini menyanyikannya dengan lantang dan sepatutnya ya walaupun kita tidak ikut berjuang bersama mereka dahulu. Itu setidaknya kita menghargai perjuangan mereka dengan berdiri gitu, berdiri dan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan-pahlawan kita dahulu guys. Menurut saya sih itu memang sah-sah saja ya, sah-sah saja. Tapi memang bagi yang tidak pun mungkin tidak berdiri atau tidak hormat, nggak masalah juga gitu, nggak masalah juga. Karena mungkin itu hanya ekspresi saja, hanya ekspresi seorang untuk menghargai negaranya. Tapi mungkin yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita dulu guys. Jadi misalnya Anda seorang pelajar, Anda seorang pekerja, Anda seorang atlet, itu semaksimal mungkin Anda bisa mengharumkan, bisa memajukan, bisa menyukseskan, bisa memberikan yang membaik negara kalian dalam hal ini Malaysia di kancah internasional. Dimanapun itu gitu, jadi itu hak setiap warga negara, itu kewajiban, kewajiban setiap warga negara untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Mengisi kemerdekaan ini dengan membangun, membangun pendidikan kah, membangun olahraganya kah, membangun infrastrukturnya kah, itu segala macam. Itu sebenarnya memang lebih diperlukan ya. Jadi menurut saya memang tidak masalah juga, tidak masalah juga ketika kita tidak berdiri atau gimana, itu hanya ekspresi saja. Ya kecuali memang di upacara-upacara resmi ya, upacara-upacara resmi itu memang protokolnya kita harus berdiri, hormat menghadap bendera itu memang sudah protokol, harus kita wajib lakukan gitu. Tapi ketika mungkin di hari-hari biasa seperti ini memang tidak ada kewajiban, itu ekspresi kita serahkan pada masing-masing orang gitu guys. Dan di sukan pun mungkin di setiap petani yang luar raga gitu kan sering diputar di awal-awal lagu. Kadang-kadang ada juga kan yang seperti ini, ada yang menghadap, ada yang hormat, kadang-kadang mereka tidak apa-apa begini hanya berdiri saja tapi di dalam hati mereka bergetar, ada air mata yang turun. Nah itulah salah satu ekspresi-ekspresi ketika mereka menyanyikan lagu ini, walaupun ekspresinya berbeda-beda tapi pada intinya mereka adalah memiliki yang intinya adalah semangat nasionalisme di dalam hati, di dalam diri mereka. Semoga saja dengan diputarnya lagu ini akan senantiasa menumbuhkan semangat patriotisme kita, semangat nasionalisme kita terhadap negara kita bahwa lagu ini adalah simbol negara dan itu patut kita hargai, itu patut kita hormati dengan minimal kita hidmat. Hidmat mendengarkan, tidak mengobrol ketika lagu itu diputarkan, itu sebagai cerminan menghargai ya, tidak hanya pada negara sendiri guys, seharusnya pada negara lagu lain pun ketika diputar kita baiknya diam ya, diam, tidak membunyikan apapun, tidak mengobrol, bisa menghayati dengan hidmat, diam, menghidmat. Lebih bagus lagi kita bisa, bisa merenung lah, bisa merenung lebih dalam tentang bagaimana makna dari lagu itu ya. Saya kira saya jumpa di sini dulu, sampai jumpa di video rahasia selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.